Kepolisian Resort Pangkal Pinang menangkap 7 orang pelaku penjara besi ekspabrik Gudang Smelter Tima di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Blitung. Dari tangan pelaku diamankan ratusan kilo besi hasil jarahan, sementara akibat aksi tersebut, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Para pelaku penjara besi bekas di sebuah gudang bekas pabrik Peleburan Tima Swasta ini hanya bisa pasrah saat digerebek tim Opsional Proles Pangkal Pinang Jumat sore. Para pelaku digerebek saat bekerja memotong bagian besi pabrik menggunakan mesin las, sementara bagian atap gedung juga ambruk akibat perbuatan para pelaku. 5 orang pelaku yang diamankan di lokasi bersama sejumlah barang bukti, kemudian dibawa ke Mahpolis Pangkal Pinang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut pelaku yang diamankan di TKP mereka disuruh bekerja oleh 2 orang pelaku lainnya, yang ditugas sebagai penghubung dan penada besi hasil jarahan tersebut. Tak butuh waktu lama, kedua orang pelaku lainnya yaitu AS 53 tahun dan RI 43 tahun, ditangkap di kediaman mereka masing-masing. Kalau dapat dia kan enak ngurusin kamu. Kalau dapat dia kan enak ngurusin kamu. Akibat aksi para pelaku korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Yang memerintah, satu orang sebagai penghubung, sedangkan lima orang sebagai pekerja. Dan juga di situ hasil daripada laporan korban diperkirakan rugi 300 juta. Saat ini tujuh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang. Sementara ancaman hukuman hingga lima tahun penjara menanti para pelaku jika terbukti bersalah. Dari Pangkal Pinang Bangka Berhitung, Haryanto Ayus melaporkan.